Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku buat manisan mangga ini aku punya satu buah mangga udah dikupas, udah dipotong-potong dan juga udah dicuci ini manganya siap buat dijadikan manisan yang segar dan juga enak lanjut berikutnya disini aku kasih 2 sendok makan garam lanjut aku kasih air, untuk airnya ini secukupnya aja, sampai manganya terendam semua lalu aduk rata dan kita pastikan manganya terendam air ya lalu berikutnya disini mau aku tutup pakai plastik wrap jadi ini mau aku diamkan selama 24 jam di suhu ruang lalu kita diamkan selama 24 jam di suhu ruang dan ini setelah 24 jam di suhu ruang jadi ini memang manganya mengeluarkan busa-busa gitu tapi ini gak basi ya ini mau langsung aku cuci dan kita tiriskan setelah ditiriskan kita sisihkan dulu dan lanjut kita buat untuk kuahnya nah disini aku pakai gula 250 gram lalu aku kasih air sebanyak 350 ml 350 ml ini kita masak sampai gulanya larut dan juga airnya mendidih matang ini kita aduk-aduk terus ya sampai gulanya betul-betul larut setelah gulanya larut dan juga matang kita matikan kompor dan ini kita sisihkan sebelum kita sisihkan kita kasih beberapa tetes dari pewarna makanan nah disini aku pakai pewarna makanan warna kuning muda karena kebetulan ada warnanya itu jadi pakai itu untuk kalian yang mau warna manganya lebih tua lagi boleh pakai pewarna makanan berwarna kuning tua ini kita aduk-aduk dan kita sisihkan ini harus sampai betul-betul dingin ya setelah manganya ditiriskan lalu kita masukkan ke dalam tempat ini kita ratakan dulu lalu kita siram pakai air gula dan pewarna yang sudah dingin ini harus dingin ya nah ini kita ratakan biar semua manganya terendam air gula lalu disini aku tutup lagi pakai plastik dan ini mau aku diamkan selama 24 jam di dalam kulkas nah ini manganya udah aku simpan di dalam kulkas selama 24 jam jadi ini aku mau coba dulu oh iya untuk yang suka pedas boleh dikasih irisan cabai biar tambah mantul aku mau coba dulu ya jadi ini mangganya masih kriuk banget dan masih enak banget ini wajib dicoba terima kasih sudah nonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati